Halo bosku, kalian apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi disini dan hari ini saya kedatangan barang dari merek lokal Kesayangan kalian yaitu SPC Udah lama banget ya kita gak unboxing barang SPC Dan hari ini beda temen-temen Biasanya kita unboxing handphone dari SPC, tablet atau mungkin sekali-sekali ada kamera dan juga speaker Tapi hari ini tuh beda, ini adalah monitor gaming Nah monitor gaming ini juga gede banget Ukurannya 27 inci Dan udah curve screen Temen-temen harusnya udah tau ya kalau curve itu yang membengkok Tapi gitu lah temen-temen Nah yang berbeda dari monitor gaming ini adalah harganya ternyata kalau kita cek di Tokopedia 2,3 jutaan aja Nah untuk monitor gaming biasanya harganya tuh mahal-mahal banget ya Biasanya di atas 4 juta atau 5 juta Tapi dengan ukuran yang udah segede ini 27 inci Jadi monitor ini tuh masih terhitung terjangkau Apalagi kita tuh dapet 165Hz refresh rate dan juga 1 ms response time Nah dan disini bukan hanya itu aja 27 inci itu lumayan gede loh Apalagi udah curve dan wah saya penasaran banget sih Oh iya ini udah full HD ya Disini mungkin tulisannya HD Clear Display Tapi kalau kita balik di bagian samping ada tulisan kalau ini full HD atau 1080p Nah mungkin disini bisa kebaca full HD disini Oke langsung aja mungkin kita buka dulu aja Dan di video ini kita tuh bakal langsung nge-review Hanya video reviewnya tuh gak bakal dibikin dalam sehari Supaya kita bisa tau apa bener-bener monitor ini enak dipake gaming Saya akan coba dalam seminggu Main game teman-teman Oh iya ini langsung kebuka Saya berdiri aja ya Oke Oh memang harus Ini teman-teman Memang harus tidur bukanya Untuk package atau kotaknya cukup aman ya Terasa cukup aman Semuanya gabusnya tebel Ah tapi agak keras Ya oke sih kalau monitor tuh memang harus keras gini Oke Nah aduh Kabel-kabel yang kita dapet juga cukup lengkap Oh disini ada macam-macam Ini saya singkirin dulu aja Tolong Oke Nah pertama-tama yang kita dapetin disini adalah Beberapa baut Dan juga Oh ada Lem timbal balik Ada stand Ada stand Ini standnya cukup solid sih Langsung aja kita buka Standnya besi Dan solid banget Oke Abis itu ada Adapter Loh ini adapter Ini kabel HDMI Oh bukan ini display portnya Nah saya buka dulu aja Terusak Si blockbacknya keras banget Nah ada kabel tambahan Nah ada kabel tambahan Ini display port Kabel display port Karena monitor ini juga udah mendukung display port temen-temen Monitor ini mendukung display port yang bisa HDMI juga Lumayan Terus ini ada adapter 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 Selain itu ada kabel ke adapternya ke listrik Jadi ini dicolokin dulu ke adapter dan ke listrik Oke abis itu ini ada standnya lagi Wow ini keras banget sih Ini kayaknya besi semua deh Tad Oke besi semua Oh iya jadi di dalam boxnya kita tuh dapet stand kayak gini warna merah Dapet stand ke meja Ini tuh besi semua Abis itu Aduh Nah bisa temen-temen dengerin Solid Terus abis itu ada display port Kabel display port Dan juga ada adapter dan kabel ke listrik Cukup lengkap untuk aksesorisnya Ya harusnya memang begini sih semuanya udah ada Dan kita udah gak beli lagi tanpa tambahan Nah untuk monitornya sendiri ada di kompartemen yang berbeda dan Dan yang pertama kita dapetin adalah kartu garansi dan juga petunjuk penggunaan Oke untuk kartu garansi dan petunjuk penggunaan ini udah barang wajib yang ada di barang-barang elektronik Nah ini dia monitornya temen-temen Oke Cek Wow Ada warna merah di bagian sisi-sisinya dan Gimana? Ini saya singkirin dulu Oke ada warna merah di bagian sisi-sisinya dan Cukup keren ya keren banget temen-temen Bezelnya tipis Ukurannya lumayan gede 27 inci Gak terlalu berat dan Wow Kita pasangin dulu aja ya ke standnya Supaya langsung kita cobain Pemasangan standnya kayaknya cukup muda deh temen-temen Ini udah ada stand di bagian belakang Jadi kita tinggal taruh dan Nah kayak gini Yang di belakang tinggal dikencengin Yang belakang tinggal dikencengin kayak gini Oke jadi tinggal kita reketin aja Atau dikencengin sama obeng Nah ini udah kenceng banget Terus standnya juga tinggal dikencengin sama obeng Dipasangin baut di bagian belakang Dan udah Oke udah kenceng dan udah Udah jadi Ini dia monitornya Kalau sedang berdiri Oke Diginiin lehernya Gak bisa temen-temen Lehernya gak bisa diputar Dinaikin atau di tilt-tilt Atas ke bawah Mungkin bisa tapi nanti bakalan kita coba lagi Nah Untuk unboxing harusnya udah gini aja Karena gak banyak Yang bisa kita bahas dari unboxing Selain pasangin langsung dan Apa aja dari kotaknya Jadi untuk reviewnya Langsung aja Jangan kemana-mana Oke temen-temen Jadi kita kemarin udah unboxing bareng-bareng Atau ya di video ini juga sih Dan saya udah pake monitor ini Sekitar semingguan Kurang lebih Untuk gaming Saya juga udah nyobain untuk ngedit Dan kayaknya saya udah Dapet kesimpulan Dan pertama-tama tuh Saya tuh mau bahas soal desainnya Yang sebenernya sih cukup keren juga Punya aksen merah Dan standnya juga disesuaikan warnanya Dengan warna merah kayak gini Seperti yang kita udah coba pasangin Di unboxingnya Pasangnya juga gak terlalu Makan waktu yang lama Untuk bagian belakangnya ini Menurut saya material yang dipake Kurang solid aja sih Cuman kayaknya Ya ini bukan hal yang Penting-penting banget Apalagi mengingat harga dari monitor ini Cukup murah Dan kayaknya mereka memang memotong Untuk bagian materialnya ini Untuk bagian belakangnya ini Inputnya ternyata cukup lengkap Temen-temen ada port untuk power Port HDMI Port DisplayPort Port DVI Dan juga audio out Ternyata kalau kita liat Ini lengkap-lengkap banget ya Kita bisa pake inputnya Untuk dua device sekaligus Misalnya untuk komputer di DisplayPort Dan mungkin Nintendo Switch Atau PS4 di HDMI-nya Selain itu masih ada DVI juga Yang udah jarang dipake Tapi yaudahlah Udah ada Masa kita protes Nah untuk bagian bawahnya sendiri Tuh ada tombol-tombolnya Temen-temen Untuk ngatur-ngatur brightness Untuk ngatur-ngatur kontras Dan lain-lainnya Nah sekarang saya mau bahas Soal kualitas layarnya Temen-temen Yang mungkin Adalah 100% Alasan kenapa Kita beli monitor ini Yaitu refresh rate-nya 165 Hz Harganya 2 jutaan Kita udah dapet refresh rate 165 Hz Itu sebenarnya Kayak overkill banget ya Hanya aja Setelah saya pake Monitor ini tuh Agak kurang Di bagian detail Temen-temen Dan di pengaturannya juga Saya tuh gak bisa Atur sharpness Ataupun detailnya Jadi Saat main game Mungkin ada beberapa Dari kalian yang memang Suka grafik Disitu Grafiknya akan kurang Tapi pas dipake nge-game 165 Hz itu Mulus banget Temen-temen Enak banget Dan Apalagi kalau temen-temen Memang penggemar First person shooter Seperti misalnya CSGO Mainnya tuh jadi Seamless banget Dan Enak sih menurut saya Karena Refresh rate 165 Hz ini Memang Enak banget Dipake untuk main First person shooter Yang saya bingungkan Adalah Fitur DCR ini Temen-temen Fitur DCR ini Seperti Hanya mengurangi Kontrasnya aja Dan brightnessnya aja Gak ada yang Lebih Beda Setelah Kontrasnya Atau brightnessnya aja Yang diturunin Begitu juga warnanya Karena setelah Saya kalibrasi pun Warnanya belum bisa Seakurat monitor-monitor Yang memang Didesain untuk editing Kabar baiknya Monitor ini memang Monitor gaming sih Dan mungkin bukan Untuk editing Hanya aja Beberapa dari kita Ada yang mau beli monitor Untuk multi purpose Seperti misalnya Dipake gaming Dipake editing Tapi untuk editing Untuk bagian warna Monitor ini memang Kurang bagus Untuk gaming sendiri 165Hz itu Memang enak banget Kelebihan dari monitor ini Setelah saya pake Semingguan sih Sebenernya mungkin Terletak di ukurannya Yang gede 27 inci Juga udah Curve dan Mungkin refresh rate-nya aja sih Selain itu Monitor ini tuh Memang terlihat budget banget Seperti misalnya Reproduksi color Dan juga Frame-nya atau Build quality-nya Yang terasa Murah Walaupun desainnya Terlihat bagus Entah kenapa Mungkin mereka Memotong Anggaran Di bagian Build quality aja Karena Seperti misalnya Anti glare Dan juga Build quality bagian belakangnya Hanya aja Saya seneng-seneng aja Karena Kita pun Tetep dapet monitor gaming Yang cukup oke Dengan harga yang Cukup murah Untuk harga 2 jutaan aja Monitor gaming budget ini Ternyata Cukup oke loh Dan Bukan hanya itu aja Temen-temen Monitor ini ternyata Juga mendukung FreeSync Tapi Saya pakainya NVIDIA Jadi Gak bisa Oke sekarang Kita masuk ke Kesimpulan saya aja ya Soal monitor gaming Dari SPC ini Menurut saya Monitor ini tuh Overall Cukup oke Hanya aja Kayaknya mereka Bener-bener Purpose-nya Hanya untuk gaming aja Seperti misalnya Ukurannya yang gede Curved Dan juga Estetiknya yang Kelihatan gaming banget Tapi Kalau kita lihat Baik-baik Build quality-nya tuh Kurang oke Dan juga Ada penurunan Atau pemotongan Di berbagai Sisi Tapi Menurut saya Ini adalah awal Yang bagus Untuk SPC sih Kalau misalnya Mereka Ambil ini Sebagai awal Dan Meningkatkan terus Apalagi dengan harga Yang ditawarkan Ini Termasuk cukup Murah Temen-temen Kita dapet Monitor 27 inci Juga dengan Curve Apalagi harganya Cuma 2 jutaan aja Menurut saya Ini adalah Awal yang bagus Semoga SPC bisa Terus Meningkatkan Produksinya ya Siapa tau Kita bisa dapet Monitor sekelas Merit yang lain Yang memang Didesain khusus Untuk gaming Dan juga Bisa dipakai Untuk purpose yang lain Karena Monitor gaming Di luar sana tuh Bukan hanya Refresh ratenya aja Yang tinggi Tapi warnanya Juga bagus Yang disini Kita dapetin Adalah Refresh ratenya Delaynya yang Gak terlalu lama Dan Ukurannya yang gede Juga Udah Curve aja Sampai sekarang Saya juga Belum Mengerti Atau Belum terlalu Paham Kenapa Kita Lebih Milikersi Tapi Setelah saya pake Gak ada masalah Saya juga Seneng-seneng aja Pakainya Dan Apakah saya Merekomendasikan Monitor gaming ini Sebenernya Ini enak banget Buat kalian yang gamer Yang memang Hanya pake pc Atau main Komputer Hanya untuk gaming aja Ini tuh Oke banget Temen-temen Tapi buat temen-temen Yang sambil Editing juga Mungkin ini Kalau dipakein Jadi Monitor yang Satu aja Kayaknya kurang deh Karena untuk Reproduksi warna Di bagian itu tuh Agak kurang Dan kita Akhirnya Jadi bingung sendiri Setelah liat di TV Ataupun Monitor yang lain Kok Warnanya bisa Beda banget ya Jadi gitu aja sih Temen-temen Kalau memang kalian Berniat beli Untuk gaming aja Ini tuh Monitor yang bagus Dan juga Murah Tapi buat Purpose yang lain Ini mungkin Masih agak kurang Oke deh temen-temen Mungkin sekian dulu aja Pembahasan kita Untuk SPC Pro SM 27 inch ini Kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja Hajar tombol like Dan subscribe di bawah Jangan lupa untuk share video ini Ke semua sosmed temen-temen Karena itu bakal Ngebantu saya banget Dan kalau kalian Nggak suka dengan video ini Atau kalian punya Pertanyaan dan Pembahasan yang lain Soal barang ini Mungkin Bisa komentar di bawah Dan Bertanya aja Siapa tau kita jawab Atau ada temen-temen lain Yang ikut Membantu menjawab Jadi Silahkan Komentar di bawah Oke deh Mungkin segitu aja Saya Felix undur diri Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax